selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya pangkas terus teman-teman ya dan media tanamnya sudah minta diisi lagi tuh teman-teman saya sebenarnya gak suka ya membiarkan media tanam itu berkurang terlalu banyak tapi memang dalam pot itu di waktu-waktu tertentu medianya akan terus berkurang ya teman-teman menyusut ke bawah entah karena kita siram kemudian turun ke bawah atau mungkin dimakan tanaman tersebut lalu medianya habis gue kurang paham ya cuman saya kalau media sudah habis selalu saya tambah teman-teman ini yang di pot kecil aja selalu penuh ya karena untuk menutup akarnya akar dalam tanaman itu jangan sampai kelihatan gitu teman-teman ya Alhamdulillah di pot kecil juga ada belalang tak kasihin ayam ini ada belalang teman-teman Alhamdulillah buat ayam jadi begitu ya teman-teman ini juga pokoknya kalau yang di tanah langsung gak susah-susah amat nah kemudian yang sudah saya praktekan di tanah langsung itu saya aplikasikan di tanaman dalam pot termasuk cabai sayur dan lain sebagainya ini ini gak ada keriting sama sekali teman-teman juga gak ada apa lalat 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 buah lalat buah gak ada apa mungkin karena ditanam di bawah apa pohon jeruk ya jadi lalat buah gak berani karena gak suka kali ya atau mungkin karena juga asupan rumput itu pokoknya organik kalau sudah ketemu enaknya itu tinggal menikmati dan menambah media tanam secara reguler ini loh teman-teman yang saya coba aplikasikan di pot tanaman cabai hasilnya alhamdulillah ini menurut saya masuk kategori berhasil sih ya tuh satu pohon pohonnya masih kecil karena ini buah perdana teman-teman dan terus bermunculan bunganya nih bunganya udah ada yang baru lagi yang ini belum merah padahal kan ya dan kita intip media tanamnya teman-teman tadi sebelum saya ambil video itu saya sempatkan teman-teman dilihat nih saya lihatkan bentar ya media tanamnya tadi yang kemarin saya tambahkan apa ini kelihatan nih yang sebelah sini belum saya tambah media tanam rumputnya itu sudah mengering mulsa organiknya sudah mengering itu saya tabur tanah ini kelihatan kan tabur tanahnya kemudian saya tambah lagi apa mulsa organiknya ini seperti ini kayak gitu nanti kalau mulsa organiknya lapu kering saya tambah tanah lagi jadi asupan memberi mulsa tapi sekaligus mempertahankan kelembapan kesehatan media tanam dalam pot jadi bisa leluasa dia tanamannya teman-teman eksperimen satu cabai ini yang pertama pertama kali saya coba yang kedua yang pertama itu yang cabai rawit hijau ini saya coba yang cabai merah besar yang buat sambal teman-teman ini bisa bagus nah ini selanjutnya saya juga coba lagi nah seperti ini ini sudah kering lihat ya media tanamnya teman-teman kalau sudah seperti itu ini sudah kering ya saya tabur tanah tipis aja tipis nih tipis aja ya ini tanah yang saya sediakan untuk menambahkan jadi tanam secara regular jadi saya itu usahakan kalau tanaman dalam pot itu apa namanya enggak enggak terlalu banyak ruang yang tersisa ya teman-teman jadi kalau media tanam sudah susut saya tambah lagi tinggal dilihat atasnya kalau mulsanya sudah kering berarti tambahnya mulsa dulu kalau apa tanah dulu kalau sudah tanah ditutup lagi sama mulsa teman-teman ini setiap hari dua hari sekali saya bisa panen rumput teman-teman untuk menambahkan media tanam seperti ini jadi sudah teman-teman gini nanti dia mengering tinggal merapikan kalau yang bawah jatuh dinaikin ke atas nah begini ini loh teman-teman sehat banget Alhamdulillah seperti itu saja sudah jadi pupuk karena kohe itu sejarahnya kalau lihat testimoni teman-teman kalau dikasih kotoran hewan itu jadi subur-subur tanemannya cuma tidak semua kotoran hewan dikasihkan ke pot melulu langsung subur tidak ya teman-teman kadang juga malah kalau belum diolah betul bisa menimbulkan jamur seperti itu jadi harus di diamkan dulu paling ya kalau saya busukkan dulu biar diurai dulu kalau saya mikrobannya milih dari tanah ya teman-teman tanah dan daun-daun yang ngelapuk seperti itu lebih bagus lagi juga kalau ada tanah di berakaran rumput jampang itu juga bagus teman-teman kita lihat saya lihat satu lagi nih nah ini kan pot saya yang satunya juga penuh dengan mulsa organik ini nanti saya potongi rumputnya yang rumput nah ini perjalanannya itu ya sudah setinggi ini masih tetap sehat ya dan berbuah teman-teman itu ya indahnya organik tuh nah ini muncul bunga yang sini juga itu kelihatan ya teman-teman tanpa perawatan khusus jadi malah enak ya nanem kita tinggal aktivitas yang lain dia numbuh dan berbakti seperti itu teman-teman kelihatan kok tanaman itu organik atau tidak itu ya pertumbuhannya di awal itu mungkin kalau mau organik awal-awal emang gerilnya agak lumayan ya teman-teman tapi kalau sudah jalan itu enak tinggal tebar-tebar aja ngapa namanya bibit semayan dan lain sebagainya nanti numbuh dan sehat tanemannya teman-teman teman-teman tanaman cabai saya untuk nanem di pot itu sebenarnya proses ya gak langsung tanem hidup berbuah enggak ini sudah doyong sudah saya pangkas satu kali dengan tujuan biar rimbun seperti ini nah kalau sudah pertumbuhannya seperti ini sudah ini kita biarkan aja nanti dia sudah nyaman nih kalau udah batangnya udah banyak seperti ini udah nyaman jadi tanahnya udah bagus ini teman-teman ya bisa dilihat itu pertumbuhan biji-biji dari yang saya tebar itu numbuh berarti ini media tanamnya sudah oke sudah bagus tinggal kita tambah terus mulsa organiknya nah ini seperti ini nanti dia akan umurnya panjang teman-teman saya lihatkan ya tabe saya yang udah berumur 8 bulan masih tetap bagus nah ini lah teman-teman ini saya perlihatkan dulu media tanamnya ya ini ini selalu saya kasih mulsa organik seperti ini seperti ini saja kalau kalian mau yang rapi bisa dibuat ditata ya atau dipotong lebih kecil lagi nanti ini dua hari sudah kering satu minggu sudah mulai lapuk-lapuk bisa ditindih sama tanah tadi ya teman-teman nah ini sudah agak panjang saya pangka saya pangka tumbuh tunas baru dengan membawa bunga baru ini sudah umur lama 8 bulan 8 bulan apa-apa tapi terus batangnya sudah segini sudah tua tapi tidak pernah sakit tidak pernah keriting keriting di awal saya kasih rumput itu langsung sembuh sampai sekarang tidak pernah keriting kemudian bunganya tidak pernah berhenti berbunga terus ya teman-teman nah ini muncul bunganya terus kalau ada batang yang sudah agak jelek ini sudah saya pangkas berapa kali ini ya kelihatan ya 1 2 saya pangkas muncul lagi yang baru jadi seperti itu kalau organik umurnya panjang teman-teman makanya coba kita satu rumah itu punya 50 pot isinya cabai ya wah itu dah ya ini juga nih media seperti ini juga tomat ini juga sudah berapa kali panen ya ini saya pangkas muncul tunas baru lagi dan bakal buah baru juga nah seperti itu berkelanjutan teman-teman kalau organik itu ya itu kalau mau berumur panjang kalau mau nanam lagi tinggal naruh apa namanya taneman baru lagi masya Allah disini itu habis hujan teman-teman seru sekali jadi begitu ya teman-teman video berkebun saya hari ini happy gardening selamat menghijaukan bumi teman-teman dan jangan lupa bahagia mari menanam assalamualaikum bye 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 selamat menikmati